Pria ini dan si gadis cantik lanjut berjalan lagi untuk mencari teman-temannya bro. Akan tetapi tiba-tiba si gadis berhenti karena dia melihat sebuah asap. Dia langsung mengajak si abang berlari mendekati asap itu. Namun setelah sampai si gadis terkejut, ternyata mereka adalah para polisi yang sedang mencarinya. Mereka akan pergi, tapi para polisi itu telah melihatnya bro. Seketika itu juga mereka berdua lari sekencang mungkin, ingin kabur dari para polisi yang terus mengejarnya. Namun saat berlari tiba-tiba si abang terkena jebakan mereka bro, sehingga dia bergelantungan di atas. Melihatnya gadis itu pun berhenti juga karena si abang telah tertangkap. Dan saat itu juga para polisi itu pun sampai, mereka terdiam melihat si abang yang bergelantungan. Polisi ini menyuruh si gadis mendekatinya, tapi gadis itu tidak mau bro. Mendengarnya, polisi ini pun jadi marah, tapi tiba-tiba dia terdiam karena mendengar suara auman. Sehingga mereka semua pun heran dengan suara itu, bahkan suara itu semakin mendekat. Dengan ketakutan mereka dan gadis ini mencari asal suara itu. Ternyata, eh ternyata seekor harimau yang sangat besar telah datang bro. Melihatnya, mereka semua pun ketakutan. Para polisi itu bersiap memegang senjatanya, ingin menembak. Tapi ketika mau menembak, tiba-tiba harimau itu melompat ke arah mereka. Setelah itu dengan cepat harimau itu menerkam mereka dan menghabisinya bro. Satu persatu para polisi itu diterjam harimau besar ini yang sedang kelaparan. Melihatnya, si gadis pun ketakutan karena secara membabi buta, dengan ganas si harimau menghabisi para polisi itu. Tak dibiarkan lolos, mereka semua diterjam secara bersama-sama dan digigit sampai koid bro. Lalu para polisi ini pun menembakkan si harimau ingin membunuhnya. Namun harimau itu tak nampak lagi, mereka terus mencarinya. Tapi tiba-tiba dari belakang harimau itu menerkam mereka. Sehingga mereka pun kalah kabut karena harimau itu terus menyerang dengan ganas. Para polisi itu tak sanggup melawan amukan si harimau sehingga mereka koid dalam seketika. Sedangkan si gadis sangat ketakutan karena tinggal dia seorang bro. Melihatnya dengan cepat si abang berusaha berayun ke sebuah pohon. Setelah itu dia berusaha melepaskan ikatannya. Namun di tempat si gadis yang sedang ketakutan, ternyata harimau itu telah berada di sampingnya bro. Secara perlahan harimau itu mendekati si gadis yang hanya terdiam tak bisa berbuat apa-apa. Waduh ngeri sekali bro, ngeri harimau itu terus menatap si gadis. Dia ingin memangsa si gadis juga, tapi untungnya si abang datang dan langsung menarik si gadis. Tanpa takut dia berdiri di hadapan harimau itu. Dengan tatapan tajam si abang menatapnya sehingga harimau itu menjadi mengaum bro. Lalu terlihatlah burung-burung yang berterbangan. Kemudian terlihat juga si ucok yang sedang menangis karena terlantar bro. Dia sangat ketakutan, tapi tiba-tiba dia melihat si abang. Lalu dengan bahagia dia memanggilnya. Dia merepet karena ditinggalkan, tapi si abang tidak mendengarkannya. Lalu si gadis pun datang, si ucok pun merepetin juga. Tapi si gadis tidak menghiraukannya, karena dia sedang melakukan sesuatu. Ternyata harimau tadi sudah berteman dengan mereka bro. Melihatnya si ucok pun ketakutan. Saking takutnya dia langsung berlari tebirit-birit. Namun melihat si ucok yang lari ketakutan, gadis itu pun mengejarnya bro. Melihat mereka, si abang pun ikut mengejar juga. Gadis itu berusaha menjelaskan. Tetapi si ucok tak mau berhenti, sehingga sampailah mereka di suatu tempat. Namun tiba-tiba mereka berhenti karena melihat sesuatu bro. Dan tak lama kemudian si abang pun sampai juga. Ternyata mereka melihat teman-temannya si abang. Tetapi mereka tak mengenali si abang dan ingin mengusirnya dari sana bro. Melihat semua teman-temannya itu, si abang pun bahagia. Dia berusaha memanggilnya. Namun mereka tak berhenti juga mengusirnya. Dan saat si abang mengatakan siapa dirinya sebenarnya, barulah mereka terdiam. Mereka semua terkejut melihat si abang bro. Dan seketika itu juga mereka semua bahagia karena mengetahui si abang masih hidup. Gadis itu dan si ucok pun tersenyum melihat momen indah itu bro. Senyuman indah terpancar di wajah mereka semua karena si abang dan seluruh teman-temannya berhasil bertemu kembali. Si abang pun sangat bahagia bisa berkumpul kembali bersama teman-temannya itu bro. Wadidaw, mantap-mantap bro. Hahaha Gadis ini mendatangi pamannya bro. Tetapi tiba-tiba dia ditampar di hadapan semua orang. Pamannya itu marah kepadanya sebab si gadis cantik membahayakan dirinya dengan mengikuti si abang. Aku akan ikut bersamamu paman. Tapi lepaskanlah dia. Dia tidak bersalah, kata si gadis. Tapi pamannya menyuruhnya diam bro. Kau adalah pemilik perusahaan terbesar yang selama ini kuurus. Tapi kau malah memilih pergi dengan orang itu. Apa kau sudah gila? Kau harus sadar, kau memiliki harta ribuan koror. Si gadis mengatakan, aku hanya ingin menolongnya paman. Tapi belum siap dibicara, pamannya sudah menghentikannya lagi bro. Sembari mengatakan, itu adalah kau. Si gadis pun bingung mendengarkannya. Ternyata, eh ternyata pemilik proyek di hutan itu adalah perusahaan si gadis sendiri bro. Tanpa sepengetahuan si gadis, pamannya itulah yang telah melakukannya. Mendengarkan hal itu, gadis ini pun sangat terkejut. Kemudian secara paksa, penjahat ini membawa si gadis dan menyuruh para polisi untuk menghabisi orang si abang. Lalu mereka pergi dari sana bro. Di sepanjang perjalanan, gadis itu memohon kepada pamannya untuk dilepaskan. Tetapi tiba-tiba dari balik semak-semak ada yang bergerak mengikuti mereka bro. Mereka pun heran dan terus melihatnya. Ternyata yang sedang mengejar mereka adalah si abang tarjan bro. Dia tidak akan membiarkan si gadis dibawa oleh mereka begitu saja. Secepat mungkin si abang terus berlari agar bisa mengejar para penjahat itu. Melihat kehadirannya, si gadis pun sangat ketakutan kalau si abang akan disakiti. Lalu dengan sebuah ranting dia berayun. Berhenti di tengah jalan menghalangi mereka bro. Namun melihat si abang pandai itu malah ingin mempercepat laju mobilnya. Si gadis menahannya, tetapi dia tak bisa. Sehingga dengan kecepatan tinggi si abang ditabrak oleh pamannya itu. Sampai dia melayang ke atas mobil dan terlempar jauh. Khawatir dengan keadaan si abang, gadis itu pun akan melompat dari mobilnya bro. Sehingga pamannya pun menghentikan mobilnya. Setelah berhenti, gadis itu melihat dan memanggil si abang yang berusaha berdiri lagi meskipun sempoyongan. Kemudian dengan perasaan yang sangat was-was, gadis itu berlari mendekatinya. Akan tetapi tiba-tiba paman si gadis menembak si abang bro. Sehingga gadis itu pun jadi terkejut. Dia sangat shock melihat si abang yang mulai terjatuh. Dan saat itu juga, para polisi pun sampai ke sana. Tapi anehnya si abang masih diam bro. Dia tidak melawan mereka. Lalu gadis ini melihat pamannya yang akan menembak si abang lagi. Dia pun berusaha menghentikannya. Setelah berjuang keras, akhirnya dia berhasil mendapatkan pistolnya. Dan langsung membuangnya bro. Kemudian gadis itu kembali lagi ingin mendekati si abang. Namun pamannya menyuruh para polisi untuk menghajar si abang bro. Tapi si abang masih diam saja dia tak melawan mereka juga. Para polisi itu terus menghentikannya si abang dengan tonton mereka. Gadis itu pun histeris bro. Secara bertubi-tubi si abang terus dihajar. Meskipun si abang tidak melawan dan sudah langsung tak berdaya, mereka semua masih terus menghentikannya. Dia terus menangkan rasa sakit itu. Karena itu semua. Melihat si gadis cantik yang menjerit seakan-akan kesakitan. Pria ini pun jadi sangat marah bro. Dia berusaha bangkit dan mengenggam tangan polisi itu sampai kesakitan. Lalu mereka semua dicampakkannya. Kemudian sekali tepuk, mereka semua melayang dan terhempas. Wow, keren bro. Satu persatu para polisi itu terus dihajarnya. Kali ini dia sudah sangat murka dengan mudah mereka dijatuhkan dan dihempaskan begitu saja. Bila ada yang menahannya, si abang langsung melompat. Dan dengan sangat keras, polisi itu pun dibantingkan. Polisi itu pun berusaha menyerang dan menahan si abang juga. Namun dia tak bisa bro. Si abang langsung berputar dan menjatuhkannya. Mereka semua hanya butiran debu di mata si abang. Dengan sangat easy, mereka ditangkap dan diteparkan. Polisi itu bangkit lagi tapi dilibas lagi oleh si abang. Tapak naganya dilayangkan ke tubuhnya. Dan dengan sangat marah, si abang menghantamnya dengan tapak suci sampai polisi itu tepar. Wadidaw, muridku juga ini bro. Hahaha. Penjahat ini ingin membeli pistol tapi si abang menahannya lalu dia dihajar juga. Kemudian dengan ondel-ondelnya, penjahat itu dibuat melayang jauh dan terhempas. Setelah itu, dia berusaha bangkit lagi bro. Tetapi dengan amarah yang membara, si abang mendekatinya lagi. Bagaikan kaleng kosong, si abang mehempaskannya. Lalu diinjaknya dan ditabuknya sampai dia terguling. Kemudian penjahat itu dibangkitkan lagi. Secara bertubu-tubu, penjahat itu terus ditamparnya. Tak diberi ampun, penjahat itu dihempaskannya ke mobil. Sampai lemas tak berdaya bro. Dengan tatapan tajam, dia mendekati penjahat itu lagi yang sudah terkapar. Dia tidak peduli melihat penjahat itu yang minta ampun kepadanya. Dengan tenaga dalamnya, dia akan menghajarnya lagi bro. Tetapi tiba-tiba si gadis menghentikannya. Gadis itu menahannya dan menurungnya. Kemudian dia menyuruh si abang berhenti. Seketika itu juga, si abang pun berhenti bro. Namun anehnya penjahat itu mengatakan, Sudah biarlah, aku akan melepaskannya. Aku akan mengampuninya. Sekarang kau ikutlah denganku. Dia mengajak si gadis. Tapi si gadis mengatakan, kau telah mengampuninya. Apa kau tak malu berkata seperti itu? Kau lain telah diampuni olehnya. Jika aku tak menghentikannya, pasti kau akan mati. Namun, bukannya malu penjahat ini malah mengatakan lagi. Aku melakukan semua ini hanya untukmu. Untuk perusahaanmu dan kekayaanmu. Harta, kekayaan, perusahaan, itu semua tujuan anda kan? Kata si gadis. Bukan karena memikirkan nasib dan keselamatanku. Penjahat ini pun hanya bengang bro. Baiklah, mulai dari sekarang anda ambil semua harta itu. Aku tidak mau. Tapi dengan syarat biarkan saja hutan ini berdiri. Mendengarnya, pamannya pun heran bro. Kenapa si gadis lebih memilih orang hutan seperti si abang? Iya, memang dia orang hutan. Jawab si gadis. Anda menyebut diri anda adalah manusia. Tapi gara-gara harta, anda berubah menjadi seperti binatang. Yang anda tahu hanya mengejar uang tanpa mempedulikan orang lain. Mendengarnya, pamannya mau menjawab lagi. Tapi dia diusir oleh si gadis bro. Pergi dari sini. Ini bukan suatu permintaan. Tapi perintah, kata si gadis. Membuat pamannya itu langsung terdiam tanpa kata. Mendengarkan hal itu, si ucok dan polisi ini pun jadi terharu. Sedangkan gadis itu merasa heran. Karena kali ini, si abang yang mengeles-ngeles tubuhnya untuk meredakan amarahnya bro. Melihat hal itu, hati si gadis pun semakin kuat. Dia mencintai si abang karena kebaikannya. Wadidaw, ini sungguh keren, 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 dan keren bro. Hahaha. Gadis miliarder ini rela meninggalkan semua harta dan kekayaannya. Demi pria yang dicintainya. Asalkan dia bisa hidup tenang bersamanya. Mantap, mantap. Ini baru namanya cinta sejati bro. Aku suka. Hahaha. Oke bro, cerita ini sampai di sini saja ya. Jangan lupa ikuti terus film-film seru dan menarik lainnya. Totta untuk mostly memberikan rakyat. Terima kasih. Terima kasih.